Intro Jumpa lagi di acara Warna Warna 4 Jelala Mahasiswa Indonesia Bersama saya Irfan Sofian Kalian tahu antena kan? Tuh antena yang sering ada di atas genteng sana Mau tahu perkembangan dan sejarahnya bagaimana? Simak informasi berikut ini Antena pada mulanya ditemukan oleh dua orang Jepang Yaitu Hidet Suguyagi dan Sintaro Uda Pada tahun 1926 ketika mereka masih berguru di Universitas Osaka Pada mulanya penemuan mengenai gelombang elektromagnetik tengkang antena ini Sangatlah diragukan oleh orang-orang di Jepang Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat itu Malah yang lebih mengakui adalah negara-negara Eropa dan Amerika Akan tetapi setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh Hidet Suguyagi Akhirnya penemuan mereka pun diakui oleh dunia Dan hingga saat sekarang Antena pun berguna bagi kehidupan manusia Terutama dalam dunia telekomunikasi dan informasi Perkembangan selanjutnya Antena digunakan untuk lombang televisi Setelah itu antena mengalami perkembangan yang pesat Ada beberapa macam antena dengan kegunaannya masing-masing Ada antena grid yang berguna untuk sinyal wifi Ada juga antena TV parabola yang digunakan untuk menangkap sinyal satelit televisi Terutama bagi yang jarak rumahnya jauh Jauh dari peradaban Antena Omni untuk menangkap sinyal FM radio Dan ada juga antena Wajan Bolik Sebuah inovasi yang bisa menangkap sinyal wifi dari BTS terdekat Disinilah terlihat gunanya antena bagi kehidupan manusia Yang sekarang sudah jamannya sangat canggih Antena pun menjadi komponen yang penting dalam industri telekomunikasi Nah itu tadi sedikit informasi mengenai antena Semoga menjadi informasi baru bagi anda Saya Puan Sopyan Undur pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!